Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang bercak kuning di kelopak mata apaan ya simak bercak kuning di kelopak mata itu namanya santelasma santelasma itu kekuningan akibat gumpalan lemak jadi ada gumpalan lemak di kelopak matanya itu warna kuning biasanya dekat hidung dekat hidung ke dalam itu santelasma ciri-ciri santelasma itu pelak kuning di kelopak mata tidak sakit jadi ini tidak sakit dan tidak mengganggu penglihatan bentuknya juga lembut kalau kita pegang itu lembut agak padat sedikit dan bisa juga ada kayak bintik bulat gitu ya dan biasanya santelasma ini diderita oleh wanita ya kebanyakan meskipun ada pria juga tapi kebanyakan wanita usia di kisaran 30-50 tahun ya dan menjadi penanda bahwa kolesterolnya tinggi ya ada sebagian meskipun ada juga yang enggak kolesterol tinggi kena juga ya nah apa sih penyebab dari santelasma ini yang pertama itu kolesterol tinggi ya jadi kalau orang-orang yang punya kolesterol tinggi itu biasanya akan ada kayak lemak ya di kelopak matanya atau santelasma ini jadi kalau punya santelasma berkutusnya perempuan mending periksa ke dokter ya takutnya kolesterolnya lagi tinggi ya yang kedua ada juga penyakit cirrhosis bilir premier ya itu penyakit yang bisa menyebabkan kolesterol naik ya karena penyakit kolesterolnya naik ya simbol lemak juga ya atau santelasma yang ketiga penyebabnya itu karena minuman alkohol ya yang keempat pola makan yang berlemak ya jadi banyak makan-makanan yang berlemak kayak pedas gitu ya ataupun yang lain-lain ya yang berlemak itu bisa juga kena santelasma ya meskipun kadar kolesterolnya normal yang kelima bisa juga karena obat-obatan ya jadi ada beberapa obat yang bisa menyebabkan santelasma ini ya seperti kortikosteroid sama obat epilepsi ya itu juga bisa menyebabkan santelasma yang keenam penyakit hipotiroidisme ya jadi yang kelenjauan tiroidnya ya hormon tiroidnya itu rendah itu juga bisa kena santelasma ya karena tiroid ini kayak satpam ya jadi mengatur segala fungsi organ ya termasuk ya itu minyak-minyak ya yang selanjutnya itu karena bisa juga karena obesitas ya karena identik orang-orang obesitas itu kadar lemaknya tinggi ya jadi bisa kena juga santelasma dan yang terakhir biasanya karena penyakit diabetes ya orang-orang yang punya penyakit diabetes itu juga bisa karena santelasma nah gimana cara mengatasi santelasma ini ya sebenarnya santelasma kalau didiamin juga nggak apa-apa ya karena dia tidak mengganggu ya tidak sakit juga tapi jika mau dihilangin paling ke dokter ya nanti di dokter itu akan ada tindakan namanya krioterapi yang buatnya krioterapi jadi krioterapi itu si santelasma itu dibukukan dibukukan nanti tinggal di ini dihilangin aja ya jadi kalau udah beku bisanya copot gitu ya yang kedua bisa juga dengan operasi bedah ya jadi di bedah di operasi itu juga bisa hilang ya yang ketiga bisa juga dengan radio frekuensi radiance elektrolisis ya jadi dia menggunakan sinar radiasi ya jadi nggak pakai pisau jadi pakai sinar nanti supaya si lemaknya itu santelasma hilang ya yang keempat pakai elektrodesication ya elektrodesication itu pakai jarum tapi jarumnya itu kayak ada listriknya ya itu juga bisa untuk menghilangkan santelasma dan yang terakhir pakai chemical peeling ya biasanya di dokter kulit ada tuh chemical peeling jadi di kayak cairan kimia dimasukin ke itu ke santelasmanya nanti dan disik lapisan kulitnya itu kan melupas ya dan bisa menghilangkan santelasma ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bercak kuning pada kelopak mata ya atau santelasma semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh